Intro Penyidik Satuan Reserse Narkoba akhirnya mengumumkan jika ada oknum kepala dinas di Kabupaten Goa yang ditangkap sejak bulan April lalu karena penggunaan narkoba. Ia yakni SA 54 tahun, merupakan kepala dinas ketenaga kerjaan Kabupaten Goa. Kedapatan memiliki sabu sebesar 0,02 gram narkotil gol 1 jenis sabu. Kini berkas perkara kadis tersebut dilimpahkan Kejaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa Jumat 2 Juni 2022. Kemarin kami telah menerima atau ke pores penyidik dalam hal ini telah melakukan penyerahan tahap kedua terhadap yang bersangkutan dimana hasil daripada pemberkasannya termasuk juga yang bersangkutan adalah di dalam rehabilitasi BNN karena yang bersangkutan hasil dari BNN asesmennya bahwa memang dia adalah pengguna pengguna dan ternyata dia sudah pengguna berat sehingga dia harus direhab di BNN. Karena yang bersangkutan mendapatkan asesmen dan juga dari pihak penyidik dilakukan rehabilitasi di BNN sehingga kami juga kejaksaan melanjuti daripada penyerahan itu untuk diserahkan ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Kepala Kejari Goa Yeni Andriani mengatakan tersangka mengaku bahwa ia memang pengguna berat dan sudah memakai setahun belakangan. Saat ini tersangka ada di Polres Goa rencananya sesuai asesmen ia akan direhab di Badan Narkotika Nasional. Reporter Harian Fajar, Dewi Sartika melaporkan. Terima kasih telah menonton!